Selamat malam saudara Dialog Indonesia Bicara, kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Herdi Nasuh Herdi dan malam hari ini kita akan bicara mengenai dampak El Nino pada sektor pertanian, bagaimana keprediksi dari badan meteorologi, klimatologi dan geofisika dan juga apa dampaknya terhadap pertanian serta antisipasi apa yang bisa dilakukan. Kita akan bahas bersama dengan tiga orang narasumber yang sudah hadir di studio. Di sebelah kiri saya adalah Adi Ripaldi, Kasubit Analisis dan Informasi Iklim Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Selamat malam Pak Adi, terima kasih sudah hadir. Juga hadir peneliti senior agro klimat, balik klimat Bogor, Badan Litbang Pertanian, Dr. Aris Pramudia. Selamat malam Pak, terima kasih sudah hadir Pak Aris. Dan juga di ujung pakar pertanian dari IPB, Pak Musa Hubeh, saat malam Pak Musa, terima kasih juga sudah hadir. Baik, ini kalau kita bicara soal cuaca. Saat ini di Indonesia, di sejumlah daerah juga cuaca sedang cukup ekstrim. Bahkan di beberapa daerah, misalnya di Papua juga terjadi banjir bandang yang menelan korban yang cukup banyak. Lalu kita ingin tahu sebetulnya, kalau bicara soal El Nino, bagaimanakah prediksi dari BMKG dan apakah El Nino ini saat ini tengah terjadi di Indonesia? Seperti apa prediksinya, Pak? Baik Mbak, kita sebenarnya bulan-bulan ini memang masih mengalami musim hujan ya. Di mana beberapa wilayah masih terjadi banjir, yang terakhir di wilayah Timika, Papua. Namun demikian, sebenarnya di tahun ini, sejak Oktober 2018, sebenarnya kita sudah memasuki atau menghadapi fenomena global namanya El Nino. Dan itu sudah bertahan hingga awal Maret ini. Namun demikian, El Nino ini masih sekala lemah. Ketika El Nino terjadi, apa yang terjadi, Pak? Ketika fenomena itu terjadi, apa yang terjadi? Dan tentu ketika di 2015, ketika El Nino itu ada skala yang sangat tinggi atau yang sangat dasar, itu biasanya hujan kita berkurang. Hujan berkurang? Hampir sebagian besar. Di 80% wilayah Indonesia biasanya hujannya sangat kurang. Bahkan El Nino 2015 itu, kita kekeringan ada beberapa wilayah, musim kemarunya bisa 9-10 bulan. Hingga dampaknya kepertanian, kebakaran hutan, sumber daya air. Baik, dan kalau kita bicara soal status El Nino yang terjadi saat ini? El Nino 2019 memang kita sedang El Nino skala lemah. Dan ini diprediksi bertahan hingga pertengahan tahun 2019. Jadi, sampai bertahan, sampai dengan pertengahan 2019, artinya sampai dengan Juli ya? Sampai sekitar Juli. Diprediksi masih akan terjadi sampai dengan Juli. Dan ketika fenomena El Nino itu terjadi, memang hujannya akan lebih sedikit. Itu yang terjadi di tahun 2015, tapi itu kecil kemungkinan akan terjadi di 2019. Di 2019 ini dampak El Nino tentu bervariasi ya. Meskipun kita skalanya lemah, namun demikian kita tetap harus haus pada. Karena memang dampak El Nino tidak serempak di seluruh Indonesia. Kami memprediksi, nanti di awal kemarau kita, musim kemarau kita ada beberapa wilayah justru akan maju atau datang kemarau-nya lebih awal. Lebih awal? Ya, itu sekitar 25% di wilayah Indonesia. Dengan lokasi tentu yang sangat parasit, mulai dari di Sumatera, ada di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Karena itu kita prediksikan awal kemarau-nya datang lebih awal. Nah, itu juga perlu diantisipasi, terutama untuk wilayah-wilayah yang pertanian, pada hujan dan sebagainya. Baik, Pak Aris, kalau bicara soal dampak El Nino ini dari penelitian yang dilakukan oleh Bali Klimat Bogor, selama ini bagaimana sebetulnya dampaknya terhadap, termasuk misalnya terhadap pertanian? Apa dampaknya? Ya, yang jelas bahwa dampak fenomena global seperti El Nino terhadap kondisi curah hujan dan tentu saja implikasinya di bidang pertanian itu beragam. Artinya bahwa tidak semata-mata bahwa kalau ada El Nino, seluruh wilayah Indonesia akan kering seperti itu. Tidak. Setiap wilayah akan berbeda. Ini akan jelas terlihat di kawasan sekitar Katulistiwa, itu dampaknya tidak terlalu signifikan. Tidak terlalu signifikan. Tetapi memang di wilayah-wilayah yang keselatan dari Katulistiwa, seperti Lampung sampai Nusa Tenggara, terus bagian Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, sama ujung selatan dari Papua, itu di daerah Merauke ya, nah itu biasanya yang cukup signifikan dampak El Nino terhadap kondisi curah hujan di wilayah-wilayah tersebut. Nah, terkait dengan tugas kami tentu saja, untuk kondisi 2019 ini, kami sejak awal Februari itu kemarin sudah memperoleh informasi prediksi curah hujan dari rekan-rekan kami dari BMKG, dan ini kita sudah terjemahkan menjadi bagaimana implementasinya itu di lahan pertanian, khususnya di lahan sawah, seperti itu. Baik, nanti sebelum bicara soal bagaimana implementasinya di lahan sawah, saya ingin ke Pak Musa terlebih dahulu. Pak Musa, kalau dari pengamatan Pak Musa selama ini, sampai separah apa atau sampai semengkhawatirkan apa dampak El Nino ini terhadap pertanian? Dan tadi kalau disebutkan ada daerah-daerah yang paling akan terdampak, dan apakah daerah-daerah yang akan terdampak itu juga lahan pertaniannya sebetulnya cukup luas? Atau jangan-jangan mungkin di sana juga tidak terlalu banyak lahan pertanian? Jadi, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Adi dari BMKG dan Pak Aris dari AgroKlimat Balitbang Bogor, Pak Dina, Nah, jadi intinya yang namanya tadi disampaikan tentang dampak daripada El Nino, itu yang paling dasyat memang kan tahun 97. 97, seperti apa? 2015, seperti itu. Menjelang era reformasi. Itu hampir 55-60 persen wilayah kita mengalami kekeringan. Itu maka kita harus melakukan import dalam jumlah besar. Karena apa? Cadangan daripada bulok menipis, kemudian juga harga-harga komunitas meroket. Nah, solusi yang dilakukan adalah dari melakukan apa? Pada waktu itu yang dilakukan adalah import. Nah, kebetulan import itu kan umumnya berorientasi kepada beras. Nah, ini mungkin nanti akan kita diskusi dengan Pak Aris, bagaimana di dalam keadaan kondisi El Nino, tanaman-tanaman yang mungkin kurang membutuhkan jumlah air besar, itulah yang akan harusnya diprioritaskan. Apakah seperti jagung, apakah seperti kedelai, atau tanaman lain yang hematnya cocok untuk masing-masing wilayah. Jadi tidak dibuat generalisasi. Nah, ini juga mungkin salah satu yang nanti akhir berdampak kepada Pak. Ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan salah satu yang paling penting adalah kecukupan pangan. Nah, dalam kecukupan pangan ini nanti kembali ketersediaan. Dan kemudian ujungnya kemandirian gitu ya. Iya, kemandirian antara pasukan dan kebutuhan. Baik, nanti Pak Aris silahkan dijawab. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bapak-Bapak dan Saudara tetaplah bersama kami. Indonesia Bicarakan kembali setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara. Dan kami masih membahas mengenai dampak El Nino pada sektor pertanian bersama dengan tiga narasumber yang ada di studio. Sekarang ke Pak Aris. Pak Aris tadi ada juga pertanyaan misalnya. Bagaimana kemudian El Nino ini harusnya kita siasati? Misalnya tadi Bapak menyebutkan juga, kami sudah melakukan sejumlah implementasi. Seperti apa implementasi dan apa perencanaannya? Iya, jadi kami sudah menindaklanjuti informasi dari BMKG dengan melakukan analisis. Nah, dari analisis kami itu dalam periode Februari-Maret-April ini, itu di lahan sawah secara umum curah hujan itu masih umumnya basah. Basah itu di atas 200 mm per bulan lah, seperti itu. Dan itu sangat cukup untuk kita melakukan budidaya pertanian termasuk padi dan sebagainya. Nah, memang nanti di periode Mei, Juni-Juli, di mana di situ sudah memasuki musim kemarau, itu memang 35% lahan sawah di Indonesia itu memiliki curah hujan yang rendah. Rendah itu, artinya di bawah 100 mm per bulan rata-rata, seperti itu. Nah, di situlah kita bagaimana mensiasati pengelolaan tanaman di lapangan, seperti itu. Nah, seperti kata Pak Musa tadi, jadi memang ketika memang jumlah air yang kita butuhkan berkurang, tentunya pemilihan komoditas itu menjadi salah satu yang harus kita lakukan. Di samping juga, di beberapa daerah memang ada prioritas tanaman tertentu, terutama tanaman pokok, seperti padi. Itu bagaimana kita menyediakan air untuk memulai kebutuhan air bagi tanaman, itu juga satu hal yang penting dan kita rencanakan untuk kita. Sebelum ke soal antisipasinya, sebetulnya prediksi hujannya sendiri seperti apa ya, Pak Adi? Ya, kita BMKG secara operasional mengeluarkan perkiraan hingga 6 bulan ke depan, untuk sisi bulanan. Jadi, kalau kita lihat prediksi terkini bahwa kita masih akan mendapatkan hujan hingga di Maret-April ini masih relatif tinggi. Masih cukup tinggi ya, dan itu merata ya, Pak? Untuk wilayah Jawa-Bali Nusra masih cukup hingga April. Namun demikian, begitu Mei, kita surah hujan sudah mulai rendah, dan itu seiring dengan periode awal musim kemarau di wilayah kita. Kemudian, di beberapa wilayah yang tadi diprediksi awal musim kemarauannya datang lebih maju atau lebih awal, itu seperti di NTT-NTB itu ya, yang biasanya misalkan di April-Mei, ada beberapa wilayah, tidak semua wilayah, ada beberapa wilayah yang akan kemarauannya maju. Dan itu yang perlu diantisipasi, saya kira, terutama untuk yang memang sentra-sentra pangan. Pak Musa, ini kan kalau kita bicara soal pangan, terutama sektor-sektor yang memang selama ini juga berpengaruh cukup besar terhadap nilai tukar rupiah, terhadap harga-harga sembako yang lainnya. Bagaimana ini kan harus disiasati, terlebih tadi disebutkan, ada beberapa daerah yang akan lebih dulu kemarau, lalu kemudian ada juga yang masih akan bertahan curah hujannya. El Nino itu sendiri, sejauh ini paling akan berdampak itu terhadap sektor pertanian yang mana selain beras. Jadi memang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Adi dan Pak Aris, jadi kembali kita harus melakukan tata kelola daripada pangan kita. Mulai dari mana Pak? Jadi begini, tata kelola itu artinya apa? Kita pertama harus mengklasifikasikan dampak El Nino. El Nino kan dampaknya ada tiga kategori. Ada yang dampaknya sangat kuat, ada yang dampaknya moderat, dan ringan. Maksudnya dampak kekeringannya. Jadi tidak mengganggu tadi tanaman yang kita akan tanan, termasuk padi. Jadi nanti tinggal kita melakukan lokalisasi saja, sehingga akhirnya Pak, ketersediaan pangan bisa dikuantifikasi. Karena apa? Kejadian El Nino kan setiap saat, cuman ada periode-periodenya, ada siklus, apakah siklus lima tahun, siklus lapan tahun, atau yang sekarang yang terbaru, bisa dua tiga tahun. Nah ini yang harusnya dipetakan dengan teknologi informasi yang canggih. Ini sebetulnya bisa diprediksi. Sehingga andakan kita, terjadi El Nino, kita sudah melakukan persiapan-persiapan. Dari sisi apa? Kesiapan infrastruktur, kesiapan SDM, dan juga regulasi-regulasi. Sehingga andakan terjadi kekeringan, mungkin kita bisa atasi tadi kekurangan-kekurangan daerah-daerah tertentu. Nah selama ini yang dilihat oleh Pak Musa, mana yang kita masih cukup kurang siap? Nah, hemat siap problem kita ini kan koordinasi ya, antara instansi yang masih relatif, masih ada ego sektorial. Nah, ini yang mungkin perlu dibenahi, karena pada tahun 2015, itu dihadapkan oleh Menko, dan dilaporkan ke Presiden. Itu dikumpulkan semuanya, semuanya yang terkait dengan masalah penanganan El Nino. Jadi kita itu kalau memang masalah sangat krusial, semua bisa dipertemukan. Tapi kalau nanti reda, kita kembali lagi ke langgan bekerja kita. Yang kurang siap itu lebih kepada fasilitasnya, atau sumbernya manusianya. Peralatan fasilitasnya harus selalu diperbarui, berkaitan dengan teknologi. Untuk mendeteksi, sebutnya early warning system, itu penting saya kira. Kedua tentu SDM. SDM di lapangan mungkin dibutuhkan orang-orang yang cepat tanggap. Nah, mungkin di sini pentingnya apa? Ada SMS center, atau WA center. Pak Aris. Nah, ini jadi lebih menarik, karena kalau WA bisa video call, gambar bisa dapat, tidak hanya text. Nah, ini mungkin kecepatannya akan lebih baik. Pak Aris, selama ini kekurangan kita dalam mengantisipasi El Nino dan juga dampaknya itu terletak di mana, Pak? Tadi ada, misalnya ada beberapa kan, ada fasilitas, mudan teknologi, SDM, dan sebagainya. Mana yang kita masih cukup lemah sebenarnya? Kalau belajar dari, katakanlah, tahun-tahun sebelum 2004-an ya, memang saya kira komunikasi, komunikasi antar lembaga itu yang... Koordinasi itu tadi ya? Ya, koordinasi dan komunikasi, misalnya informasi dari BMKG terhadap sektor lainnya, itu yang memang belum tertata dengan bagus. Nah, tapi di dalam 10 tahun terakhir, saya kira komunikasi bagaimana cepatnya informasi BMKG sampai ke sektor lainnya, itu sudah cukup bagus. Tapi sebetulnya teknologi kita, termasuk juga pola tanam, itu sudah cukup dilakukan dengan baik, ada perencanaannya atau masih kurang? Nah, kalau perencanaan di lapangan, sebetulnya apa yang dilakukan oleh petani sendiri secara alami ya, itu mereka sudah-sudah bagus. Nah, kami di Kementerian Pertanian, sejak 2011 itu, sebenarnya penyusunannya sejak 2007, kita menyusun yang namanya sistem informasi kalender tanam terpadu. Baik, nanti dijelaskan Pak, soal sistem informasi kalender tanam terpadu seperti apa, dan bagaimana juga pendampingannya terhadap para petani, kita akan bahas lagi, namun kita harus cedat terlebih dahulu, dan saudara tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali sesat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Indonesia Bicara, dan kita lanjutkan kembali perbincangan mengenai dampak El Nino pada sektor pertanian. Saya kembali sekarang ke Pak Aris lagi, Pak Aris tadi ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian, salah satunya adalah, Kalender Tanam itu sendiri, seperti apa saja Pak, nanti upaya ataupun perencanaan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian 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 mov. Memang sistem informasi kalender tanam terpadu itu yang menginformasikan tentang kapan sebetulnya waktu yang paling optimal untuk tanaman padi jagung kedelai bagi petani untuk memulai tanam. Nah informasi yang kedua itu ada kami juga memiliki sistem informasi prediksi iklim untuk pertanian yaitu menginformasikan kira-kira dalam satu musim ke depan itu beberapa bulan ke depan kondisi apa saja yang dihadapi terkait dengan resiko yang dialami jika kita melakukan budidaya pertanian. Nah lalu yang ketiga menghadapi musim kemarau biasanya kami juga menginformasikan berbagai teknologi pengelolaan air jadi bagaimana dengan air yang ada kita bisa memanage mengelola sehingga itu bisa kita manfaatkan untuk tanaman yang kita budidayakan baik untuk wilayah yang memang kondisinya basah untuk wilayah yang kondisinya memang airnya terbatas. Atau kurang sama sekali seperti itu. Dari tiga sistem informasi ini Pak Adi sumbernya itu sebetulnya dari berdasarkan prediksi BMKG terkait dengan cuaca yang mana yang tadi kan Bapak menyebutkan ada beberapa prediksi yang dilakukan. Yang mana Pak? Ya. Apakah seluruhannya dipadukan? Tim informasi kalender tanam itu salah satu feeding atau informasi inputannya adalah dari informasi kami dari BMKG kami mempunyai produk perakiran itu mulai skala 10 harian, skala bulanan hingga sampai 1 tahun ke depan. Nah biasanya teman-teman di Balikbang Pertanian mereka akan menggunakan informasi kami baik yang skala 10 harian maupun yang update bulanan. Sehingga begitu ada perubahan hujan yang signifikan maka kalender tanamnya pun akan menyelesaikan dengan kondisi curah hujan. Baik, Pak Musa ini sebetulnya sistem informasinya ada, ada sistem informasi kalender tanam terpadu, prediksi, kemudian pengelolaan air. Jadi kalau itu dimanfaatkan dengan baik, dengan efektif tentu juga kita mungkin akan sedikit mendengar yang namanya cerita soal gagal panen gitu ya. Nah tapi apakah selama ini sistem informasi tersebut dan juga kebijakan itu sudah cukup efektif Pak? Jadi gini, kalau kita ingin mengembangkan sebuah sistem, ini kan kendalanya kembali kepada SDM. SDM di sini maksudnya adalah petani. Iya, SDM mengguna ya. Umumnya kan petani kita berpendidikan rendah, oleh karena itu mungkin perlu ada solusi. Kita tidak menghubungkan petani-petani yang tua itu. Mungkin anak-anaknya yang berpendidikan minimal SMP atau SMA itu sudah sangat mahir dengan penggunaan Android dari yang disampaikan oleh Pak Aris. Karena kalau kita masih menggunakan teknologi tatap muka, seperti di zaman mungkin Orde Baru ya, saya kira itu memerlukan waktu konsolidasi, kemudian juga memerlukan biaya yang besar. Jadi dengan teknologi informatika ini, kita bisa menghemat biaya. Tapi kan ada pendampingan Pak, ada pendampingan dari Kementerian Pertanian. Terbatasnya, problem lokasi antar desa di Indonesia itu tidak sederhana, apalagi di kawasan timur dan di tengah. Jarak antar satu desa itu cukup jauh. Nah, jadi pendampingan itu baru tepat adalah mungkin di Pulau Jawa yang memiliki infrastruktur lebih baik. Tapi kan kita lihat tadi ada masalah banjir yang sedemikian rupa. Tadi kan berarti ada problem di kita, ada masalah lingkungan, masalah pemahaman, apa itu informasi. Informasi kan harus diketahui dulu manfaatnya. Dulu kan pernah dibuat sistem informasi dalam konsep terminal agribisnis, itu diungkapkan tentang harga. Nah, petani bertanya misalnya ke terminal agribisnis, kami bisa menjual dengan harga? Nah, demikian tidak kami hanya menginformasikan, jadi perlu ada apa? Fasilitasi secara langsung. Nah, ini kan sekarang dengan teknologi informatika dan komunikasi, yang kita sebut dengan era revolusi industri 4.0, ini harusnya bisa lebih cepat. Nah, jadi dengan teknologi digital ini bisa diberikan percepatan untuk mengatasi masalah-masalah yang tadinya analog ya, sekarang menjadi digital. Sehingga kecepatannya menjadi lebih baik, karena ini solusinya adalah memang penggunaan Android murah. Dengan biaya 400 ribu, kita bisa mendapatkan tadi file data yang cukup, kemudian ada gambarnya, kemudian ini tinggal apa? Bagaimana mengambil keputusan? Pak Aris, selama ini bagaimana melakukan sosialisasi ataupun memberikan pemahaman, pendampingan kepada para petani? Apakah juga informasi-informasi seperti ini secara kontinu, secara menyeluruh, itu disampaikan kepada para petani melalui, terutama karena kementerian petani punya penyuluh ya Pak ya? Ya, baik. Sistem informasi kalendaran terpadu yang kami kembangkan, itu berbasis web. Nah, bisa diakses baik melalui internet, lalu juga bisa diakses melalui Android, juga bisa diakses melalui SMS, seperti itu. Nah, untuk bagaimana informasi ini sampai ke petani, kami memiliki yang namanya tim gugus tugas. Tim gugus tugas kami, itu mereka berdomisili atau wilayah kerja mereka adalah di setiap provinsi di Indonesia. Nah, mereka lah yang kemudian melakukan sosialisasi dan disemidasi, baik ke lembaga di sekitar mereka, maupun sampai ke petani-petani. Sejauh mungkin, sedapat mungkin, sesebar mungkin, di mana kabupaten yang bisa mereka jangkau, seperti itu. Pak, dengan penerapan sistem informasi seperti ini, kalender tanam dan sebagainya, ini sebenarnya bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita sampai berapa persen nggak Pak? Itu ada peran dihitung atau tidak? Ada, jadi beberapa teman kami yang kami sebut sebagai tim gugus tugas tadi, itu di daerah juga mereka melakukan validasi. Jadi, mereka mencoba melakukan uji tanam dengan jadwal tanam yang terdapat di dalam sistem informasi kami, lalu membandingkan dengan jadwal tanam yang dilakukan petani secara tradisional. Mereka kan dari tahun ke tahun umumnya ya itu-itu saja seperti itu. Sementara yang di kami itu kan mengikuti fluktuasi dinamika iklim berdasarkan prediksi dari BMKG ini. Dan hasilnya memang yang dilakukan oleh teman-teman kami itu memiliki tingkat produksi yang lebih tinggi dibandingkan yang petani. Itu mulai dari 10 hingga 50 persen, seperti itu. Sehingga memang salah satu kesimpulannya memang ketika kita melakukan tanam pada waktu yang optimal, sesuai dengan kebutuhan air dan fluktuasi curah hujatnya, itu risiko pengurangan hasil itu bisa kita hindari, seperti itu. Baik, nanti kita akan sembuh kembali perbincangan kita, tapi kita kembali harus jadwal terlebih dahulu. Saudara-saudara, tetaplah bersama kami, Indonesia Bicara akan kembali sesat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Indonesia Bicara, dan kita lanjutkan lagi perbincangan mengenai dampak El Nino di sektor pertanian. Saya ingin melanjutkan tadi sedikit mungkin terkait dengan bagaimana kita mengantisipasi dampak El Nino, sehingga juga ketahanan pangan, kemandiran pangan masih bisa terus terjaga. Tapi Pak Musa, kalau bicara soal ketahanan pangan, tentu juga bukan hanya bagaimana kemampuan dari SDM-SDM kita, para petani, bagaimana teknologinya. Pertanyaan pentingnya juga adalah apakah lahan pertanian kita ini saat ini masih cukup? Jadi sebetulnya, Bani Nino, lahan pertanian kita sebetulnya cukup. Cuman yang jadi masalah, lahan-lahan subur itu yang beralih fungsi. Menjadi jalan tol, menjadi pabrik, menjadi lapangan golf, dan menjadi infrastruktur lainnya. Nah ini percepatan kehilangannya cukup besar, bisa 50 ribu hektare. 50 ribu hektare per tahun? Per tahun. Jadi bisa dibayangkan, kita punya lahan di Indonesia sebelumnya masih ada 90 juta hektare. Kita kan terbagi, ada lahan kering 27 hektare, ada masih berupa hutan produksi, yang mungkin siap dialihkan menjadi lahan pertanian. Dan itu kalau 50 ribu hektare per tahun itu senilai dengan apa Pak? Kalau kita bicara soal beras misalnya, atau padi misalnya, itu bisa sampai berapa? Banyak kita kehilangan potensinya. Kalau dari segi El Nino secara keseluruhan aja, itu pernah dihitung waktu kita di jaman order baru. Itu bisa mencapai 1 juta ton. Kehilangannya per tahun? 10% dari total produksi keseluruhan. Dengan lahan yang juga terbatas jumlahnya, ada nggak teknologi yang sehingga membuat kita tetap optimis bahwa produktivitas itu masih bisa tetap terus dijaga, sehingga jangan sampai kita terus bergantung kepada impor? Ya tentu, sebetulnya lahan di Peluh Jawa ini sudah sangat produktif. Dengan lahan yang ibaratnya luasnya hanya 6, juta hektare, bisa menghidupi 170 juta orang. Sisanya lahan-lahan yang ada di Sulawesi dan di Sumatera, atau beberapa bagian kecil di Kalimantan, dan di Papua, dan mungkin di Maluku, itu bisa menghidupi sisanya. Nah, tapi kan mereka tidak mengkonsumsi beras semuanya. Mereka ada yang masih mengkonsumsi sagu, ada yang hubi-hubian, ya. Di samping tanaman lainnya seperti talas. Nah, tapi kan itu jumlahnya sudah tidak banyak. Karena setiap penanganan bencana, sekarang diganti semua dengan beras. Ini juga salah satu yang merepotkan kita. Nanti juga Pak Haris bisa menjelaskan bahwa potensi lahan sawah yang teririgasi terbatas, itu adanya juga sebagian besar di Pulau Jawa. Yang lain lebih banyak pada hujan. Jadi sebetulnya kalau kita memang fokus, masalah ketahanan pangan kita, ya insya Allah masih bisa ditangani dengan baik sebetulnya. Jadi tadi dengan kondisi lahan kita yang masih banyak, itu sangat menarik perhatian negara-negara lain untuk berinvestasi di sektor pertanian. Jadi kalau mau lebih fokus, sebenarnya kita harusnya mulanya dari tadi, sistem pengairannya itu. Dia sistem pengairan yang kita perbaiki. Jadi lahan yang memang sudah teririgasi, dipertahankan. Jadi kalau misalnya ada kekeringan, ada El Nino dan sebagainya, kita tidak lagi perlu khawatir gitu ya Pak, ya harusnya ya. Karena kan tadi sudah ada pemetaan wilayah oleh Pak Hadi, disampaikan oleh Pak Haris. Jadi tidak semua daerah kita terdampak dengan El Nino. Jadi sebelumnya kalau kita sudah punya petanya, kan memudahkan kita. Kita tuh ada petanya nggak sih Pak Haris? Ada peta, kalau peta lahan sawah kita sudah ada sebetulnya kan. Bekerja sama dengan pengairan juga, itu kelihatan. Tapi dari peta itu kemudian diterjemahkan tidak ke dalam bagaimana infrastrukturnya, bagaimana pengairannya misalnya, apakah hubungan? Sudah ada itu kan dari kementerian lainnya ya, kementerian PUPR itu. Sebenarnya informasi itu sudah ada, masih tersebut. Dan dilaksanakan? Oh iya, itu kalau masalah pengairan kan, itu sudah tertata dengan, apa ya, udah given lah seperti itu. Nah mungkin saya ingin menekankan ini Bu, untuk bagaimana mempertahankan atau meningkatkan produksi begitu. Kami di Kementerian Pertanian, malah di Badan Libang Pertanian, itu sudah ada beberapa inovasi teknologi yang bisa diinikan. Salah satunya misalnya tentang varitas. Varitas, kami beberapa varitas yang bisa kita manfaatkan untuk mengantisipasi kekeringan atau kondisi di mana air terbatas. Di antaranya adalah varitas unggul yang tahan kering, varitas unggul yang tahan hama, OPT tertentu, begitu. Lalu varitas unggul yang tahan salinitas, terutama untuk daerah-daerah pantai, sawah-sawah daerah pantai seperti itu. Lalu varitas yang berumur gejah dan sangat gejah, seperti itu. Dan inovasi ini sudah dimanfaatkan oleh para perempuan kita? Mungkin secara menyeluruh belum, tetapi ini sudah kita sebarkan dan di setiap provinsi, teman-teman itu di badan Lidbang sudah mencoba menyiapkan yang namanya benih sumber, seperti itu. Dan itu nanti bisa disebarkan dan dibantukan oleh petani di sekitarnya, seperti itu. Dari BMKG ada yang bisa ditambahkan Pak, misalnya soal bagaimana antisipasi Eldino ini, terutama terhadap sektor pertanian? Ya, bicara antisipasi atau adaptasi ya, kalau kita lebih ke adaptasi. BMKG sebenarnya punya program, ada namanya Sekolah Lapang Iklim. Sekolah Lapang Iklim. Lapang Iklim. Jadi seperti disampaikan oleh Provinsi tadi, bahwa kemampuan petani kita untuk mencerna informasi iklim kan tidak semuanya bisa memahami. Karena bahasa-bahasanya ada Eldino, ada Lenina, apalah asli. Yang mereka butuhkan adalah berapa hujan yang akan turun dan berapa ketersediaan air. Melalui program Sekolah Lapang Iklim ini, BMKG mencoba melatih langsung ke para petani melalui program pendampingan. Kita ajarin langsung bagaimana petani mengukur curah hujan, bagaimana petani menanam, bagaimana petani menanam dalam hal ini menyesuaikan dengan kondisi iklimnya. Kalau memang kita kaji bahwa wilayah tersebutnya memang tidak cocok untuk dua kali tanam padi, misalkan, maka ya petani jangan memaksa. Karena memang kondisi tanah atau lahannya tidak memungkinkan secara klimatologis. Kemudian pendampingan dari ahli-ahli dari pertanian juga. Seperti apa sih Pak, contohnya misalnya mengukur curah hujan yang bisa dilakukan oleh petani, ini kan agak sulit juga. Kalau pakai alat BMKG kan mengukur curah hujan itu ada alatnya standar BMKG, kemudian pakai kelas ukur. Kalau pakai dengan petani cukup dengan kaleng, kaleng susu yang distandarkan, nanti kita tinggal konversi bahwa berapa ketinggian air di kaleng itu, itu standar dengan berapa curah hujan di alatnya BMKG. Dengan pemahaman-pemahaman yang sederhana, petani jadi bisa mengatakan, oh iya curah hujan di wilayah kita sudah sekian milimeter. Kebutuhan untuk padi pertanian misalkan untuk satu bulan butuhnya 200 mili sudah terpenuhi apa enggak. Belajar dari yang sederhana bagaimana hujan terjadi dengan simulasi-simulasi yang sederhana. Dan antusiasme dari petani sendiri terhadap informasi-informasi seperti ini, apakah juga diserap cukup baik? Ya, harus diakui petani kita awalnya kan kebanyakan mengikuti leluhurnya. Bagaimana leluhur mereka nanam di bulan-bulan apa. Itu yang diikuti terus, padahal sebetulnya perubahan cuaca terjadi. Ya, iklim itu bergerak, bervariasi, bergeser. Bisa musim hujan kita mundur, bisa musim hujan kita lebih maju. Sehingga dengan adanya pendampingan mulai sekolah lapang iklim, diberi pemahaman pelan-pelan bahwa mulai care lah terhadap iklim ini sudah mulai berubah. Baik, baik. Nanti kita akan kembali bahas lagi. Dan tapi kita kembali terus cedah. Saudara, tetaplah bersama kami Indonesia Bicara akan kembali sesat lagi. Menikmati cantiknya alam Nusantara. Mengagumi uniknya beragam budaya. Menikmati sajian kuliner yang menggoda dari penjuru negeri. Temukan surga tersembunyi di bumi pertiwi. Pesona Indonesia, setiap hari, 11.30 Waktu Indonesia Barat. TVRI, kami kembali. Kami dalam Indonesia Bicara dan kita lanjutkan kembali perbincangan ini bersama dengan tiga orang narasumber di studio. Saya lanjut lagi tadi yang menarik mungkin bisa ditambahkan lagi oleh Pak Aris tadi terkait apa yang disampaikan oleh Pak Adi sebelum ini. Jadi tadi Pak Adi menyampaikan sekolah lapang iklim. Nah itu biasanya teman-teman BMKG juga mengundang kami. Jadi ada sinergi ya? Ya, dari Kementerian Pertanian. Nah kami membantu setelah petani dibimbing oleh BMKG untuk bisa mengukur. Lalu kami menerjemahkan angka yang terukur itu implementasinya terhadap budidaya seperti apa. Kalau misalnya terukur 50 milimeter gitu hujan itu di dalam pertanian itu harus seperti apa begitu. Itu sehingga nanti petani itu mulai dari mengetahui kondisi curah hujan sampai ke implementasi di bidang pertanian. Itu mereka bisa memahami dan melakukannya sendiri seperti itu. Kalau artinya kalau petani-petani kita sudah mendapatkan informasi, pelatihan, dan kemampuan seperti ini. Sebetulnya kita juga tidak perlu meragukan lagi kemampuan daripada petani gitu ya Pak Musa ya. Apakah ini juga penyampaian informasi ini terserap oleh para petani kita di seluruh Indonesia? Tanggapan Pak Musa? Kalau hemat saya, kan kondisi di setiap daerah itu berbeda-beda. Dan juga kondisi masyarakatnya juga bervariasi. Nah oleh karena itu untuk memantapkan apa yang selanjutnya dibuat oleh berbagai instansi resmi seperti tadi BMKG dan juga Kementan. Nah mungkin perlu dicari sinergi dengan perguruan tinggi. Khususnya pakultas-pakultas pertanian yang ada di suruh prosok tanah air. Ikut membantu dengan adanya KKN tematik. Nah jadi lebih memperkuat tadi pemahaman-pemahaman. Karena KKN tematik kan bisa didatangkan setiap persemester. Jadi dengan kata lain itu kan multidisiplin. Bukan hanya orang pakultas pertanian yang ngerti hanya penanaman-penanaman. Tapi ada yang mengerti masalah sosial ekonominya. Ada yang mengerti masalah sosiologinya. Ada yang mengerti masalah komunikasi. Jadi pendekatan tadi terpadu. Seperti tadi sistem informasi pertanian terpadu tadi ya. Nah ini bisa dikembangkan. Jadi sekarang pelakunya. Jadi kalau terjadi interaksi. Itu kan akan memungkinkan apa? Pengenapan pengetahuan. Jadi kalau ada pengenapan pengetahuan. Kan memungkinkan munculnya apa tadi? Koordinasi antara local wisdom. Dengan perkembangan baru. Sehingga akhirnya mereka berusaha melakukan perubahan. Penyesuaian yang tadi kita sebut. Adaptasi sekaligus mengantisipasi. Ya. Pak Musa tadi terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Aris sebelumnya. Bahwa Kementerian Pertanian. Bersama juga dengan lembaga terkait. Termasuk BMKG. Ini sudah melakukan berbagai cara dan upaya. Agar pertanian. Ataupun sektor pertanian. Tidak terlalu terdampak. Ketika memang nanti musim kemarau datang. Atau musim hujan yang berkepanjangan. Dari semua perencanaan tersebut. Dari pengalaman dan juga catatan Pak Musa selama ini. Apa yang bisa ditambahkan gitu Pak. Atau apa yang bisa langkah. Apa lagi sebetulnya bisa dilakukan. Tapi belum dilakukan. Ya jadi kalau mau secara konkretnya. Mereka harus membuat roadmap. Peta jalan. Kan masing-masing kementerian atau perguruan tinggi sudah punya. Nah sekarang disinergikan. Siapa mengerjakan apa dan bertanggung jawab untuk apa. Dan siapa yang akan mendapatkannya. Nah dengan adanya pembagian seperti itu. Kan akhirnya semua temuan-temuan tadi. Berdampak secara praktis. Bukan hanya secara konseptual. Nah ini kan masalahnya adalah. Lahan pertanian kan tentu saja. Tidak hanya berada di pusat pemerintahan. Misalnya berada di Jakarta. Justru terbanyak di daerah-daerah. Bagaimana selama ini. Kendala apa yang dihadapi oleh pusat. Misalnya dalam hal ini kementerian pertanian. Terhadap penerapannya di daerah-daerah. Terutama apakah juga ada komitmen yang cukup baik. Cukup tinggi dari pemerintah daerah. Terkait dengan peningkatan produktivitas pertanian. Di daerahnya masing-masing. Kalau keinginan untuk meningkatkan produksi pertanian. Saya kira setiap daerah itu pasti memiliki niat. Dan keinginan. Tinggal sebetulnya komitmen itu. Diterjemahkan dalam langkah. Bagaimana itu kita terjemahkan di dalam langkah. Bekerja bersama. Bagaimana ini bisa kita lakukan secara lebih baik. Seperti itu. Satu hal lagi Ibu. Barangkali sekalian. Terkait dengan. Ada edovasi lain lagi. Terkait dengan El Nino. Yang kita hadapi saat ini. Jadi program Kementerian Pertanian saat ini. Sedang melaksanakan program yang namanya program Serasi. Serasi itu selamatkan rawa. Sejahterakan petani. Nah salah satu hal yang positif yang bisa kita lihat di dalam menghadapi El Nino ini adalah pemanfaatan lahan rawa lebak. Rawa lebak itu adalah satu wilayah yang kalau di musim hujan dia tergenang. Tapi kalau di musim kemarau dia surut. Kering. Artinya bisa ditanami itu. Nah saat itulah rawa lebak ini di musim kemarau kita tanami. Nah dengan adanya El Nino di wilayah-wilayah tersebut memang kebetulan rawa lebak itu adanya di Sumatera Selatan dan di Kalimantan Selatan yang paling banyak. Dan itu termasuk wilayah yang terdampak oleh El Nino. Itu menjadi satu areal yang potensial untuk memperluas tanam di kedua wilayah tersebut. Dan itu bisa ditanami beragam jenis tanaman termasuk padi. Kalau ini ya kalau pemanfaatannya sampai saat ini sih petani hanya melaksanakan untuk memanfaatkan untuk padi saja. Jadi begitu surut mereka langsung tanam padi seperti itu. Tapi kemarin waktu kami datang ke Kalimantan Selatan beberapa pemerintah daerah itu lagi mencoba di lebak pun bagaimana menerapkan komoditas palawija. Dalam hal ini jagung seperti itu. Jadi ada diversifikasi komoditas lah di sana. Baik yang menarik juga kan selain kita menjaga ketahanan pangan juga adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani gitu ya. Ya mungkin nanti saya juga ingin bertanya soal ini kepada Pak Musa apakah ini juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Kalau kita bicara juga misalnya soal dampak El Nino tapi kita harus cedah kembali dan saudara tetaplah bersama kami Indonesia Bicarakan Kembali. Anda kembali bersama Indonesia Bicara dan ini adalah di segmen terakhir perbincangan kita terkait dengan dampak El Nino di sektor pertanian. Tadi sebelum cedah saya bertanya ke Pak Musa ini kan kalau kita bicara soal dampak El Nino tentu juga kita mengkhawatirkan tidak hanya kepada ketahanan pangan kita tapi juga kepada kesejahteraan petani gitu. Apakah kemudian petani ini juga memiliki kemampuan dan kapasitas untuk misalnya melakukan tanam ataupun mengerti memahami bahwa menanam itu tidak hanya sebatas menanam padi misalnya tidak hanya sawah tapi juga lahan pertaniannya atau padinya bisa dialih fungsikan ke tanaman yang lain. Selama ini seperti apa pengamatan Pak Musa? Sebetulnya petani itu kenapa senang menanamnya padi, jagung, kedele, karena itu komoditas itu yang siap diserap oleh pasar. Jadi itu yang sebut tadi bentuk kecerdasan mereka itu. Nah di sisi lain dia kurang berani mengambil resiko. Sebenarnya ada tanaman lain yang menguntungkan seperti sayur-sayuran itu kan umurnya pendek. Ada yang 20 hari, sudah bisa dipanen gitu ya. Sudah bisa dipanen, ada yang umurnya mungkin 40 hari. Jadi tinggal dia memperhitungkan siklusnya, jadi jangan hanya pagi saja. Atau tadi menanam kedele ya, atau jagung. Nah coba ini mungkin cara berpikir, jangan kita dengarkan kemarin kita impor sayur-sayuran dari luar negeri. Dan negeri ini mudah sekali menemukan sayuran. Jadi mungkin solusinya jaminan pasar. Jadi ini mungkin yang jadi satu persoalan di kita. Kedua, jaminan harga eceran tertinggi. Jadi jangan hanya HPP saja. Jadi kalau udah kayak gitu udah butuh kementerian yang lain tuh ya, bukan hanya kementerian pertanian ya. Teksur pemasaran harus sudah mulai ditingkatkan. Jangan sekedar berproduksi saja. Bahkan kalau perlu hilirisasi ini. Nah ini yang mungkin belum jalan ya. Antara Menteri Perdagangan dan Menteri Print Justria. Kan mereka ada sektor sekunder dan tersiar. Kalau pertanian kan primer. Nah kalau ketiganya bersinergi, saya yakin akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi petani kita. Karena petani kita nih hampir 25 juta kakak ya. 25 juta kakak ya petani kita ya. Coba kalau 1 kakak 5 orang berapa? Hampir setengah dari populasi negara kita. Bisa dibayangkan. Jadi kenapa kita belum bergeming ekonominya? Ya karena sebagian besar petani yang pendapatannya relatif kecil. Dan sangat tergantung dengan tadi. Pangan yang namanya padi. Jadi dia tidak berani keluar dari apa, apa nih kayak kita pakem. Padi itu adalah sumber kehidupan kita. Sebetulnya dulu benar. Sekarang sih iring dengan jaman kan banyak pilihan masalah. Nah ini yang mungkin perlu diberikan pencerahan. Dari dengan sisi informasi yang sudah dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. Mereka harus diajarkan bagaimana mengenal masalah. Bagaimana akhirnya mencari solusi. Dan terlihat meningkatkan produktivitas yang berujung pada kesejahteraan. Pak Aris kenapa sih sulit untuk memberikan pemahaman itu kepada para petani kita gitu? Kalau menurut saya bukan sulit memberikan pemahaman. Jadi petani sendiri sebetulnya secara habitual ya. Secara perilaku sehari-hari. Mereka sudah punya sense untuk melakukan bertani dengan bagus begitu. Hanya memang kita yang memiliki program bagaimana sebetulnya memoles perilaku petani itu menjadi lebih bagus dan sesuai dengan harapan kita seperti itu. Nah terkait dengan diversifikasi yang ibu tadi tanyakan. Jadi saat ini teman-teman di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian. Termasuk di antaranya tim gugus tugas katam tadi yang di seluruh provinsi. Sekarang sedang melakukan pendampingan dan pembinaan dengan petani. Jadi mereka berpartisipasi dengan petani gitu ya. Untuk melaksanakan program yang namanya Tugiman dan Turiman. Tugiman itu tumpang gilir tanaman. Turiman itu tumpang sehari tanaman. Jadi bagaimana petani tidak hanya menanam padi. Jadi padi ditumpang gilir dengan komoditas lainnya. Baik palawija maupun sayur dan sebagainya. Lalu Tugiman itu dengan tumpang gilir. Tumpang gilir itu ketika air terbatas. Jadi bagaimana kita bisa mempercepat waktu tanam. Terutama untuk tanaman kedua atau ketiga. Sehingga betul-betul target kita bahwa akan berproduksi itu bisa kita capai. Seperti itu. Sekaligus juga itu sebagai antisipasi ketika misalnya ada fenomena El Nino betul-betul. Betul. Dan ini juga termasuk dalam mereka antisipasi dampak perubahan itu di bidang pertanian. Baik ini kita sudah sampai di penghujuk perbincangan. Saya ingin closing statement dari Bapak-Bapak bertiga. Mungkin dari Pak Adi terlebih dahulu Pak. Apa kuas padaan yang harus ditingkatkan. Terutama kalau di sektor pertanian. Terlebih kalau kita bicara soal El Nino. Musim penghujan dan juga kemarau. Baik bicara tentang El Nino jangan terlalu dianggap sebagai hantu atau fenomen yang sangat menyeramkan. Karena berbagai antisipasi sudah kita siapkan. Kami dari BMKG secara operasional kami bekerjasama baik dengan lintas departemen, pemerintah. Termasuk juga dengan kementerian-kementerian terkait. Selalu kami berikan update-nya. Kami juga membuat ada namanya istilah Climate Early Warning System atau Sistem Peringatan Dini Iklim. Setiap 10 hari kami berikan update. Berikan informasi itu baik lintas sektoral maupun ke petani langsung melalui para penyeluruh. Tinggal bagaimana pemanfaatan informasinya ya Pak? Tinggal bagaimana pemanfaatannya. Kemudian sehingga visi dari BMKG bagaimana informasi iklim ini bisa diterjemahkan secara bahasa operasional oleh teman-teman pertanian maupun oleh petani langsung. Bisa benar-benar terlaksana karena memang sekarang perubahan iklim itu sudah tidak bisa kita hindari lagi. Sehingga kita harus segera beradaptasi dan bagaimana juga dalam hal-hal tertentu kita juga mengantisipasi atau memitigasi, mengurangi. Sehingga laju perubahan iklim ini tidak terlalu tinggi. Harapan kami dengan dicerdaskannya petani melalui program-program dari Kementan sehingga program bahwa iklim nanti juga bisa mensejahterakan rakyat. Pak Aris silahkan. Kami berharap artinya untuk mendapatkan solusi yang lebih baik, petani jangan sungkan untuk bertanya atau mengakses informasi. Jadi kami memiliki berbagai sistem informasi apakah itu kalender tanam terpadu, sistem peringatan dini dan sebagainya bisa dicari di webnya Kementerian Pertanian. Dan juga mungkin petani-petani atau penyuluh di daerah jangan sungkan juga berkomunikasi, bertanya ke teman-teman kami yang ada di provinsi terkait dengan penyiapan teknologi. Kami ada Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang lokasinya di semua ibu kota provinsi di Indonesia seperti itu. Supaya bisa lebih menjangkau kepada petani ya. Pak Musa silahkan Pak. Kalau dari saya ya, yang lebih kita kedepankan adalah management dampak El Nino. Nah yang pertama kita harus mampu menginformasikan bahwa dampak El Nino itu ada kategorinya. Dari mulai yang kuat, moderat, dan ringan. Itu harusnya disampaikan dan masing-masing tadi terjadi pada periode apa saja. Itu saya kira menjadi konkret ya. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa menginformasikan kepada petani untuk menanam tanaman yang tidak membutuhkan air dalam jumlah banyak. Nah itu yang kedua. Sehingga salah satu pilihannya kita lihat apakah jagung atau kedelai. Karena kita harus juga melihat harga juga. Karena kalau tidak mengalami kerugian. Betul, jangan sampai kemudian cuacanya disiasati, tapi ternyata hasilnya kurang menarik gitu ya panennya. Yang ketiga ya, sederhana, perlu ada kerjasama yang lebih intensif antar instansif. Dengan mengkomunikasikan kepada masyarakat atau stakeholder bahwa El Nino ini sebenarnya sampaikan Pak Adi. Bukan hal yang menakutkan. Dan sebetulnya bisa diantisipasi bersama gitu ya. Baik, Pak Musa, Pak Adi, dan juga Pak Aris, terima kasih sudah berbincang bersama kami. Semoga ini semua bermanfaat. Dan saudara demikian dialog dalam Indonesia Bicara Malam Hari ini atas nama kerabat kerjaan bertugas. Saya Herdina Suwerdi, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, selamat malam.